Tidak ada arti gemerlapnya dunia yang ku tahu nyerimu Kau sungguh besar Tuhan, ku sadar akan hidupku Tidak ada berarti tanpa kasihmu Tidak ada arti gemerlapnya dunia yang ku tahu nyerimu Kau sungguh besar Tuhan, ku sadar akan hidupku Tidak ada berarti tanpa kasihmu Tidak ada arti gemerlapnya dunia yang ku tahu nyerimu Tidak ada arti gemerlapnya dunia yang ku tahu nyerimu Shalom semuanya, pagi ini kita akan mempelajari kitab Kohelet yang ke-27 Ayat bacaan kita dari Kohelet 5 ayat 12 sampai 19 Topiknya mengenai kuasa menikmati kekayaan Uang atau harta dipercaya di dunia ini bisa menjamin kebahagiaan kita dan keluarga Kekayaan itu baik Tapi apalah gunanya kekayaan jika seseorang tidak dapat menikmati kekayaannya Kohelet 5 ayat 12 menulis Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri Kohelet mengatakan harta seseorang bisa menjadi kecelakaan baginya sendiri Di mana kekayaan itu disimpannya sepanjang hidupnya Ia bekerja dengan susah payah Betapa banyak orang berjuang untuk menjadi lebih kaya Namun pada akhirnya kekayaan yang dikumpulkannya itu akan diambil oleh orang lain Dan orang lain pula yang menikmatinya Lebih buruknya kekayaannya bisa menjadi konflik kehidupannya Faktanya ada hal-hal yang buruk setelah upaya bertahun-tahun yang menghilang begitu saja setelah seseorang meninggal Almarhum telah menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk membangun sebuah warisan Membangun sebuah struktur dan sistem Yang kemudian menyerahkannya kepada seseorang yang tidak mampu mempertahankannya dan mengembangkannya Ini adalah hal yang lebih menyakitkan lagi Bayangkan, suatu contoh Orang yang sedang membangun bisnisnya Berapa besar upaya yang dilakukan untuk membangun sebuah pabrik atau manufaktur Mulai dari mensurvey tanah Membangun propertinya Menemui arsitek Memperkerjakan tim Mencari bahan Menggali fondasi Dan akhirnya Pabrik itu terwujud dalam sebuah kompleks bangunan bertahun-tahun Seseorang membangun proses ini Sehingga kemudian dia menjadi kaya Ada banyak waktu dan energi yang dia habiskan Struktur dan usaha itu dirancang untuk Untuk dapat dipertahankan begitu lama Tapi pada akhirnya akan rusak Karena kurangnya Pengelolaan yang tepat oleh keturunannya Atau orang yang meneruskan bisnisnya Lalu bisnis itu menjadi rugi Kerajaan bisnisnya pun runtuh Kolet 5 ayat 13 menulis Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan Sehingga tak ada satu pun padanya untuk anaknya Kekayaan di dunia ini menjadi kesusahan dan jerih payah pun Sesuatu yang hevel Sementara saja Maka tak perlu khawatir Pada peninggalan harta kepada anak dan cucu Harta materi bisa hilang dalam sekejap Dengan berbagai macam cara Bisa kebakaran Bisa kerugian karena bencana alam Yang melumat harta seseorang Jika Anda hari ini ada di dalam keadaan yang berlimpah berkat Mintalah juga kepada Tuhan Agar kita juga diberikan kuasa Untuk dapat menikmatinya Anda yang memiliki putra dan putri Wariskanlah harta pendidikan dan hikmat yang baik Sehingga Anda tidak perlu menguatirkan harta materi Untuk diwariskan Midrash Yahudi menyampaikan hak ini Dengan kisah Rabi Meir Ia biasa mendapatkan tiga koin perak seminggu Ia akan menggunakan satu untuk membeli bahan makanan Satu untuk membayar keperluan Seperti bahan bakar dan pemanas Dan satu perak lagi diberikan kepada orang miskin Sebagai sedakah Atau untuk pembayaran ma'asyir'ani Persepulan bagi orang-orang miskin Lalu murid-muridnya bertanya Mengapa dia tidak menyisikan sejumlah uang terakhir Untuk dikumpulkan menjadi warisan bagi anak-anaknya Kemudian Rabi Meir menjawab Bahwa dia tidak melihat alasan untuk itu Jika mereka tumbuh menjadi orang saleh Rabi Meir yakin bahwa Tuhanlah nanti Yang akan menafkai anak-anaknya Seperti yang ditulis dalam Masmur 37 ayat 25 Dahulu aku muda Sekarang aku menjadi tua Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Atau anak cucunya meminta-minta makanan Jadi kita tidak usah terlalu khawatir Anak-anak kita di masa depan Mendapat nafkah dari mana? Di sisi lain, ini adalah janji kepada orang-orang benar Setiap orang tua tidak dia dapat menjamin Bahwa anak-anak mereka menjadi orang-orang baik di masa datang Tetapi kewajiban orang tua adalah mendidik anak Untuk menjadikan mereka orang-orang yang berbudi Mendapat pendidikan yang baik dan berhikmat Dengan didikan yang baik di rumah Yang mengerti etika dan moral Sesuai pengajaran dari Alkitab kita Pengkhutbah 5 ayat 14-15 menarik Kita baca Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya Demikian juga ia akan pergi telanjang Seperti ketika ia datang Dan tak diperolehnya Dari cerih payahnya Satupun yang dapat dibawa dalam tangannya Perhatikan ayat ini berhubungan dengan tulisan dari Rabi Saul dalam 1 Timotius 6 ayat 7 Sebab kita tidak membawa sesuatu pun ke dalam dunia Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar Sungguh bahwa Kelahiran dan kematian Masing-masing tidak membawa hartanya Hidup di dunia ini tidak abadi Harta materi juga tidak abadi Jadi sampai di mana Anda dapat menikmati uang Anda Tidak ada yang abadi di dunia ini Kita semua mengalami nasib yang sama Baik atau jahat Kita semua akan mati Tapi ini bukan maksud Kohelet dalam becangannya itu Pada tahap tertentu Seseorang harus meninggalkan warisan kebaikan Bagi keturunannya Inilah hikmat dari Sang Kohelet Yang memiliki wawasan untuk mengubah hidup orang lain Untuk menjadi orang-orang berhikmat Semua manusia akan mati Apa yang terjadi jika kita tidak mati? Jika kita benar-benar abadi? Jika semua hal ini akan abadi Kita tidak akan mengalami kegembiraan atau kegirangan Karena memiliki sesuatu Mungkin kita merasa tidak perlu untuk memiliki anak Atau meninggalkan bekas warisan di dunia ini Kita bahkan tidak akan pernah mencintai seseorang Untuk membangun kehidupan bersama di dalam keluarga Ketika kita tidak memiliki apa-apa Kita tidak akan merasakan apa-apa Justru karena kita bisa mati Maka kita dapat menghargai kehidupan itu Dengan ini kita dapat menikmati apapun yang kita punya Sebuah buku yang tidak ada akhirnya Tidak akan menjadi sebuah buku Musik yang berlangsung selamanya Tidak akan menjadi simfoni Semua makna terjadi dalam bingkai Kelahiran dan kematian adalah bingkai yang memberi makna pada kehidupan Pengalaman hidup yang demikianlah Yang sedang diceritakan oleh Sang Gohelet Sebab ia mencintai hidup Namun hidup itu terlalu singkat Hefel Setarikan nafas saja Hidup yang fana adalah kemalangan yang menyedihkan Ayat 15 kita baca Ini pun kemalangan yang menyedihkan Sebagaimana ia datang demikian pun ia akan pergi Dan apakah keuntungan orang tadi Yang telah berlelah-lelah menjaring angin Pandangan hidup ini penting untuk diwariskan kepada anak-anak kita Orang yang mewariskan bisnis keluarga tanpa meneruskan pandangan hidup Yang Anda kembangkan selama Anda hidup Berarti Anda belum menyerahkan warisan hidup itu Hal ini seperti seseorang memberikan instruksi atau buku manual Yang dapat menjadi teladan bagi generasi yang kita tinggalkan Begitu pula dengan warisan casmani dan rohani dan intelektual Kita harus dapat memberikan jejak-jejak kebaikan Bagi para penerus kita nanti Ayat 16 Malah sepanjang hidupnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan Mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan Anda bisa merasakan pedihnya sang Kohelet Sebab ia tidak mampu mewariskan kebijaksanaannya kepada putranya Yaitu Rehabem Yang akhirnya dia menjadi penyebab kerajaan Israel pecah menjadi dua Ayat 17 Lihatlah yang ku anggap baik dan tepat ialah Kalau orang makan minum dan bersenang-senang Dalam segala usaha yang dilakukan dengan ceripayah Di bawah matahari selama hidup yang pendek Yang dikaruniakan Allah kepadanya Sebab itulah bahagianya Kenyataan bahwa kekayaan hanya urusan fana Maka kitab Kohelet menyatakan satu nasihat Bahwa pada akhirnya Raja Salomo Menyerahkan semua kekayaan yang ia kumpulkan Di bawah matahari ini Tahad-Hashemes Dimotivasi oleh keprihatinan emosional non-intelektualnya Salomo mengajar pada dirinya sendiri untuk mandiri Dari harta bendanya Sehingga dia bisa mulai bergerak Menuju eksplorasi hidup yang lebih intelektual Hidup untuk menuju di atas matahari Meal-Lashemes Setiap kekayaan tidak akan berarti apa-apa Jikalau si pemilik kekayaan itu Tidak memiliki kuasa Untuk menikmati kekayaannya Kohelet 5 ayat 18 menulis Setiap orang yang dikaruniai ala kekayaan dan harta benda Dan kuasa untuk menikmatinya Untuk menerima bahagianya Dan untuk bersuka cita dalam jerif payahnya Itu pun karunia ala Kekayaan, harta benda, berkat jasmani Patut disyukuri Tapi jangan lupa Bahwa kita pun memerlukan kuasa The power and capacity Untuk menikmatinya Agar kita semua dapat menikmati Hasil jerif payah kita Menikmati hasil usaha kita Itu pun juga merupakan karunia Tuhan Sungguhlah ironi apabila seseorang memiliki kekayaan Yang berlimpah-limpah Tetapi ia tidak dapat menikmatinya Ada banyak contoh-contoh orang yang berlimpah-limpah hartanya Tapi ia menderita sakit yang kronis Sehingga ia tidak dapat menikmati Bahkan tidak bisa menikmati makanan-makanan yang masuk ke mulutnya Maka baiklah kita semuanya berdoa Untuk meminta karunia Tuhan Untuk memiliki kuasa Untuk menikmati berkat Sehingga kita mengalami kehidupan yang berbahagia Secara jasmani maupun rohani Ada orang-orang yang berlimpah-limpah hartanya Tetapi mereka disertai dengan ketakutan dan kekhawatiran Akan dicuri atau kekhawatiran akan diperdaya Ditipu oleh orang lain Bahkan ada orang yang berlimpah-limpah hartanya Tapi tidak berumur panjang Selanjutnya kita membaca ayat 19 Tidak sering ia mengingat umurnya Karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya Orang yang sibuk dengan kesenangan hatinya Orang itu tidak akan mengingat umurnya yang hevel Hidup itu singkat Seperti setarikan nafas yang segera pergi Untuk apa kita jahat dengan menciptakan banyak musuh Hidupmu singkat Hevel Untuk apa kita tamak dengan bersikap kikir Kepada saudara-saudaramu Setarikan nafas saja yang segera akan pergi Itulah pesan dari Sang Kohelet Yang mencintai kehidupan Di dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Allah yang Esa Amin Tuhan ku tinggikan namamu Ajar ku untuk rendah hati Kasih berkatmu sungguh indah Yang ku tahu semua milikmu Kau carikan semuanya indah Puji syukur hanya bagimu Kau Tuhan tempatku berteduh Memuji besarkan namamu Kau sungguh besar Tuhan Ku sadar akan hidupku tiada berarti Tanpa kasihmu Tiada arti gemelapnya dunia Yang ku tahu milikmu Ku ingin bernyanyi bagimu Ku ingin bernyanyi bagimu Untuk mengungkapkan hatiku Terima kasihmu Pakailah segenap hidupku Ku mohon selalu dijamu Kau sungguh Kau sungguh besar Tuhan Ku sadar akan hidupku tiada berarti Tanpa kasihmu Tanpa kasihmu Tanpa kasihmu Tiada arti gemelapnya dunia Yang ku tahu milikmu Kau sungguh besar Tuhan Ku sadar akan hidupku Tiada berarti tanpa kasihmu Tiada arti gemelapnya dunia Yang ku tahu milikmu